5 5 5 berarti kalau cuma 2 berarti DIES salah satu temenku nah temenku ini kan dulunya dulu deket sama kakakmu yang paling sulit yang judulnya apa kan? yang baru oh judulnya baru new 10 kota kemarin tuh aku gak ngomong kenapa? takut lah selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di real talk by realism episode 7 with Dazzle aww 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 cek wii waduh Dazzle itu berapa orang? 5 5 berarti kalau cuma 2 berarti DIES segalanya Zazzle nanti Zazzle kemana Zazzle kemana Zazzle kemana kemana mereka? ada yang kerja ada yang sakit ada yang sakit kita doakan semoga yang sakit itu sembuh amin amin yang kerja semoga resign lah ya wii pawone 5 kan? 5 itu siapa aja? ini kan kamu ada Agan ada L terus yang tiga yang selesai siapa ya? di drum ada Rian di drum drum oke nah adrian yang kerja kerja oke yang kedua ada hap main bass yang sakit hari ini hap main bass sakit hari ini semoga sembuh ya whatsapp lagi ke hap? iya pak semoga sembuh hap titik titik rizki boncel oke salamkan salamkan terus terus sampai karis karisma gitar karisma? karisto karisto nah tadi kamu bilang karisma gitar eh? ha? ya pak ya pak hahaha 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 gimana kabarnya? hai kan ada yang sakit hahaha yang disini alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat ya tidak akan sama L soalnya aku terakhir ketemu kalian dalam maksudnya forma Dazzle itu mungkin tahun kemarin tahun kemarin di acara kickface di 2022 kickface di Malang di Rampal kita bikin konten di belakang kontennya realism juga terus kita ajak nah sebenernya pada waktu itu mau tak ajak langsung pak tau gak kendalanya apa? nomer gue ganti apa? nomer gue ganti ya hahaha tak whatsapp makanya aku si Elki tak whatsapp itu gak masuk gak tergirim not ini lho lho tiba-tiba ganti nomer agar ngajar padahal ini tahun minggu padahal lu isan cuma karena mungkin rezeki hari ini siapa tau kalau tahun kemarin itu lu lengkap ya hasilnya ya? iya harusnya gak boleh flashback ya pak ayo lu lengkap ya? lu lu stress sehat agen? sehat sebab apa kan selainnya di daeser kan? kuliah kuliah udah lulus ya? belum lu semester 7ak? habis ini lulus lah ya atau mau jadi donator kampus? ayo ayo sekateng donator tetap kenal agen itu 2017 oh iya? yow yow hahaha ngerti agen itu si berarti umur piro SMP SMP SMA kali ya SMA aku dikandangnya salah satu temenku nah temenku ini kan dulunya dulu deket sama kakakmu tuh iya kan? iya tomorrow yowis sekedar ngerti yae terus ternyata kemarin waktu pas tak DM jalo minta nomernya L lho ternyata agen DM duluan di 2017 isi DMnya adalah fallback mas hahaha 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 kan cerny bian ngerti kan sampe kan numpah mobil kan? kendoro mbak aku nengar pokok kaya tok dah si tok wih di sini kok mas poncel hahaha 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 ikuuu tapi kan ngeternya mbakmu yang nomer CG waaah gua ngeternya mbakmu yang nomer loruuu mbak ini wayu wayu jen nomer CG gue pinter gitaran iya ngebass iya pinter ngebass nomer loruu pinter ga lho 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 mbak nomer lorunya pinter ni kapur paling ya hahaha terus baru kenal L waktu kemarin di di kickfest kira-kira kalian ini bertemannya mulai kapan sih? kalo aku sama Agan baru kenalnya pas Dassel ini oh justru kalian baru kenal waktu Dassel karna gap gap tahun kalian beda kali ya dan mungkin ga pernah ketemu juga hmmm aku sering liat mas L ini di acara-acara gigs oh gitarisnya compassion oke sering liat emang selainnya di Dassel kamu dimana kan? bandmu band saat ini sama Kipitril antara Kipitril sama Dassel kamu pilih yang mana? waduh dua-duanya hahaha membelah diri loh ga itu kan ga bisa dibandingkan cuma pertanyaan-pertanyaan jebakan ya kan berarti kalian ketemu waktu di gigs? iya jadi aku pertama kali ketemu Agan itu waktu itu Dassel udah formasi bertiga aku Ardian sama Hab mohon maaf nih Dassel berarti tahun berapa? awal 2021 2021 berarti produk pandemi ya? produk pandemi oke jadi aku udah bertiga udah jalan jamming-jamming pingin lagu nah ini bingung belum ada vokalis oke jadi si Ardian sama Hab ini ada rekomendasi loh aku lalu vokalis jenis Agan waktu itu De E manggung sama bandnya yang yang dulu Root of Earth terus ke Adani dikasih tau besok Agan manggung coba sih lihat tuh siapa tau cocok terus lagu dateng pas dateng pas dia main pas dia main terus wah ii cocok sih kira tapi emang musiknya yang bandnya Agan dulu sama Dassel beda yang bikin cocok Agan masuk di Dassel apa? apa? apanya? karakter vokali sih menurutku waktu itu ketika liat agan pertama maaf, bajok pd lo kan waktu itu waktu di agan manggung sama root of earth sama Dazzle itu yang bikin klik itu secara karakter vokal cuma secara style waktu manggung beda sekali waktu di root of earth sama Dazzle terus akhirnya yaudah ngobrol sama Ardian sama Hab cocok ini coba sih dikontak pertama dikontak, yang kontak? Ardian kan Ardian kenal dulu agan dibanding si El jadi kontak-kontak ditawari, belum gak? bandanya ada dikontak vokalis si agan mau dari sini kan, alasan agan mau apa? yuk lagi gak lapa-lapa ya lagi santai akhirnya aslinnya Ardian itu ketemu langsung aku mas ngajak ya kayak orang-orang kan gue lama kayak nantang-nantang gitu ya yoi ayo ayo kan kebetulan sama Hab aku kan lebih deketi awal sama Hab yoi gak apa-apa ngomong ambik Hab jadi ini nyoba latihan pertama oke setarung wakna mas materi ini sepertinya demo udah dibikin demo udah tiga lagu itu udah jadi secara secara instrumen udah jadi cuma belum ada vokal dimatih itu langsung cocoknya sama agan langsung latihan sekali dua kali agan langsung bikin lirik dipaksakan ke agan nulis lirik apapun tentang apapun sak nyamanmu terus latihan beberapa kali langsung rekaman tiga lagu itu tiga lagu itu baru akhirnya kalian dapet chemistry nya sebenernya itu secara pertemanan bukan dalam artian kayak gak ada yang kenal gitu loh maksudnya tapi ada yang bikin si nah bikin agan nyaman salah satunya ya siap itu mungkin salah satunya itu mungkin jadi bikin temen-temen Decel nyaman soal agan sendiri adalah siap sendiri ngeyakinin bahwa Decel mampu nih pakai agan mungkin gitu terus kan terus ketika kamu pertama kali ditawari itu selain kamu gak lapo-lapo beda genre ini antara bandmu dulu lah apa namanya? roots of earth roots of earth itu lebih ke apa? metal metal core metal core kalau Decel ini? trash ya cambus ya cross over lah 2021 sebenernya aku nganggur loh kok gak ngejak belum kenal mungkin jalan ketemu di sana iya bener ya misalnya sering ketemu ya ngajaknya sama iya boleh lu apa rek lu 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 apa gimana gata Pol V ya ampun amin walaatim tapi dari gak dipermasalahkan kan sama bandmu yang lama gak gak kan aman kan sampai akhirnya kamu bikin band lagi setelah Decel apa barengan antara Decel sama bandmu yang satu ini? itu aneh bareng sih ketemunya ketemunya bareng ketemunya anak-anak baru juga anak-anak baru juga tapi mungkin secara produktivitas mungkin Dazzle sekarang lagi di.. lagi produktivitasnya ya mungkin ya tau sama mas oh sama sebenernya cuma mungkin apa yang beda kalau mungkin dari agen genre iya tau genre aku gitar dek sing satu ini oh alaah kalau di Dazzle kamu vokal oh bukan manusia nanti satunya di gitar nanti kan dikonek kan dikonek anak-anak mas berarti 2021 kenapa kamu bikin Dazzle L? bosen pandemi oke tapi band-bandon tahun sebelumnya jadi waktu pas pandemi itu aku udah paling satu tahunan gak nge-band sama sekali apa bandmu dulu? aku dulu sempet bikin sendiri itu tinggi truk terus udah gak jalan terus sempet join sama Stoneworld terus band-nya akhirnya bubar saya kira gak nge-band sama sekali lah kuliah tuh terus pandemi tuh mohon maaf sama genre-nya yang lama-lama sama masih hardcore terus pandemi bosen nih kelapa ya terus saya kira satu waktu ketemu sama Ardian sebenernya kok sama Ardian udah kena lama cuma tiba-tiba ngopi bareng lah ngopi bareng itu masih akhir 2020 ya itu ngobrol-ngobrol terus ayo gak nge-band aja ngajak gitu kayak apa kayak gini 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 apa influence nya? waktu itu masih heavy heavy hardcore lah kayak backtrack teror kayak gitu belum arahnya belum Dazzle sama sekali sebenernya cuma sampe obrolan seperti itu gak komunikasi udah sama sibuk sendiri baru awal tahun itu awal tahun itu baru kontak lagi ayo dilanjut ayo ini tapi formatnya coba campur Transmetal lah crossover-crossover akhirnya cocok sempet ngejam berdua tuh pertama ambil gitar-gitaran ambil drum cuma sebelumnya Ardian udah pernah ke rumah aku ngerif kok gini terus ada apa ya kalau gawanya latihan akhirnya latihan cocok cocok baru masuk si hub oke hub ngisi bus ngisi bus terus pas hub masuk langsung jadi tiga lagu itu jadi tiga lagu terus akan masuk akan masuk jadi enak ya sebenernya enak dateng ke sebuah band sebenernya band ini harus mateng Pak materi siap ini kan teko-teko ada yang cili di ya kan diantara Dazzle ini paling mudah Pak agennya paling mudah iya kan iya diantara Dazzle ini paling mudah dan paling lama betul dan paling lama gitu loh enak apa mas enak apa enak apa paling lama terus masuk dateng-dateng barulah dapat tiga lagu sebenernya kamu sebenernya tau gak sih sebenernya Dazzle sebelumnya buat agen belum ini mau digawarkan deh musiknya itu gak ngerti baru tau pas kamu kerasa oh gitu ini itu pas kapan ya setelah aku ketemu latihan akhirnya kan ngulik-ngulik bareng-bareng nyari materi selanjutnya ini akhirnya ketemu itu kesulitan gak bikin lirik sulit 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 ya semua berarti lirik akan total semua akan akan semua yang paling sulit yang judulnya apa kan yang baru oh judulnya baru new new anjar new crazy crazy ya judulnya apa mas itu yang bikin sulit apa kan karena kan kalo aku sempet baca itu si Dazzle sendiri ini mengarahkan musiknya lebih ke arah kematian kehidupan setelah mati ya kan ini lebih kayak mengingatkan kita kepada Ramadan kita harus mencari pahala yang banyak tau dalam artinya Ramadan ini kan apa caranya kita itu mencari pahala dong mencari pahala untuk disanggu untuk setelah meninggal yaa betul emang tujuannya Dazzle itu ke Ramadan eh digoyuan hahaha eh betul apa maksudnya itu maksudnya apa lirik-liriknya gitu emang dibawa ke arah sana apa punishment mengingatkan kita-kita ini tentang hukuman setelah kita itu masih ada apa referensimu yang kalo bikin buku atau mungkin guru puisi oke lebih karena puisi kamu ketika bikin lirikan itu yang paling susah tau aduh kata-kata apa apa maksudku gak kata-kata sih apa itu bahasa Inggris no hahaha oh translate ya iya mbak mula bahasa Inggris ya aduh gak kalem mas oh gitu paling susah bahasa Inggris rata-rata musiknya bahasa Inggris bahasa Inggris semua jujur lah gak ngerti pak masih dengernya itu ini ngomong apa kan biasa emang emang wajib bahasa Inggris mohon maaf ben-ben gak harus sih mas tapi rata-rata lagumu kan bahasa Inggris semua nantinya kalian akan rilis bahasa Indonesia mungkin kemungkinan yang gak gak pernah membatasi sih nanti mau pakai bahasa apapun bahasa Inggris cuma untuk yang kemana-mana sih nyamannya bahasa Inggris bahasa Inggris dulu lah bener tapi menurutku salah satu menjual dari band kalian adalah berbahasa Inggris karena kenapa nantinya mungkin pendengar kalian gak cuma di Indonesia mungkin di luar aku pun bisa mendengarkan contoh ini kan aku ini kan wah aku bentangi aku mesti ngerungoknya lagu Lio hahaha terpeken lah lagu Desil tidak pertama kali aku nonton Desil waktu di gigi fest aku dengar pak kamu main habis sholat isya kalau gak isya break isya break isya break isya itu semua pada datang pak di sosial media rame ada salah satu toko disana itu menutup warungnya rekam jaya nih mas hama in the gang ditulisi ditulisi tutup sebentar mau nonton Desil itu sebegitu magnetnya seorang Desil kepada teman-teman yang baru menikmati musik kalian itu apa tanggapan mbak ada orang yang ada sedangkan beliau ini adalah uang yang ketnaman uang yang uang uang yang uang uang yang uang uang dan kita panggilnya uang sama beliau itu apa tanggapan Desil dengan adanya kayak gitu ya sebenernya di luar ekspetasi mas sampai hari ini pun juga apa yang yang didapet Desil sebenernya dari awal kita gak pernah expect bakal sejauh ini kayak apresiasinya orang-orang karena awalnya karena band nya bikin waktu pandemi pengen isi waktu aja kalau ternyata sampai sekarang responnya bagus terus nah pasti kan ketika ada respon yang bagus ini kan ada beberapa di bandmu sendiri ada yang memiliki ciri khas yang berbeda keunikan dari Desil menurut kalian itu apa? secara musik atau bebas secara apa? kalau secara musik mungkin di waktu itu secara momen itu belum banyak yang bikin secara genri kayak Desil yang crossover lah di waktu itu ya kalau sebelum sebenarnya banyak sih cuma di waktu itu belum ada yang bener-bener baru bikin musik crossover dan mungkin itu jadi apa ya jadi poin plus sih di Desil di waktu itu jadi ketika orang dengerin kayak fresh lah mungkin kayak gitu dari orang sendiri apa uniknya dari Desil sendiri? apa melodi mas El sama Riff-Riff gitar bisa kamu? bisa iya kan kamu gitaris iya lah kalau tanggapan orang lain mengenai Desil apa? sejauh ini positif-positif positif semua ya karena kan setauku Desil ini kan 2021 ngerasa kalian semakin naik itu di tahun kapan? di momen apa? pas catur itu tahun 2000? 2022 awal 2022 awal dimana aja itu? itu rencananya kita itu 12 kota 12 kota cuma yang kejadian laginya 10 jadi itu dari barat sampai timur total 10 kota kan hitungannya band Anyar baru baru rilis lah cuma pas waktu tur itu kok sambutannya hangat lah jadi di tiap-tiap kota itu tetap seru dan banyak juga yang dari kerote itu wakil singapal wakil siapa terus super juga beli merch gini 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 jadi kok semangat oke dilanjutkan terus sedikit soal kita membahas soal tour ini karena kan kamu yang diturin adalah sebuah karya ini yang diturin single apa album atau IP? yang debut IP Vanity & Void sekarang udah berapa rilisan? total satu IP lima lagu sama terakhir kemarin satu single single baru berarti kurang lebih ada 6 6 lagu bakalan album kapan berarti? semoga sih tahun ini amin berarti setiap setiap kalian perfume ya 6 lagu itu 6 lagu sebenernya kalau yang dari awal tahun kemarin itu ketambahan satu lagu yang belum direkam gak kali nanti masuk di album masuk di album rencana berapa lagu? kalau misal ada gambaran buat album? ngejarnya sih minimal 10 lah iya minimal ya biarkan manggung gitu ya 10 lah kalian kan tau nih apa namanya yang ada di mungkin di kota kalian dalam artian di Malang banyak band-band yang hampir sekarang sejenis dengan kalian ketika ada Yadesel dengan rame Yadesel seperti itu mengundang masa sekrodut seperti itu pernah gak ketika kalian manggung itu ada hal-hal yang menurut kalian wiki gila sih ada gak ketika dimana itu akhirnya sampai akhirnya ada band yang lain itu niru dengan genre kalian niru bukan niru dalam artian itu wah aku gak tau kalau Yadesel mengundang masa seperti ini itu ketika dimana mungkin ada kayak gak ada sih cuma ada kayak mas aku boleh ya cover lagu ini tau mas akhirnya kamu kasih chord enggak mereka ngulik sendiri udah bisa akhirnya nanti oh kamu agar nanti mau ke band yang itu indah indah tau gak jadi waktu itu karis ngirimi video di grup jadi kalau ada SMA itu mas kayaknya itu ada fansi atau apa gitu ngover lagu ini Yadesel latihan juga gak bisa di mana di Malang di Malang kayaknya di daerah pakis atau tumpang kan ya jadi mungkin buat temen-temen yang gak tau pakis atau tumpang itu tempat tinggalnya karis ya karis 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 itu siapa karis itu adalah salah satu personal dari main gitar main gitar karena itu gue ceng pak ceng tapi pas itu pas gondreng lebih gokil sih timbani potong rambut saya kira lebih resi apa lebih resi lebih resi ambil disini dari orang tua ya proses yang paling panjang ini sebelum kalian rilis kemarin kemarin waktu utur itu apa proses panjang pas single kayaknya ya paling bikin single itu agak panjang kalau waktu pembuatan EP itu karena mungkin kita bikinin ating tulus ya jadi wis satset satset aja wis cukupin samini cukupin samini nasi gas siapa yang berkontribusi selain Dey Dazzle sendiri Kok banyak? waktu bikin bikin EP rawatan gak mana nih yang mas terundur kok mas ayo oh mas ayo masa ayo ya mesti pak tongg Micra noticed CT woman stulting paling mas ayo penden sp dengan Shew.... purposes mas ayo yang penden sp dengan gokil pas tour kemaren ada ahli yang unik gak? pas tour, banyak sih di kota mana? kota ini ada di sini dimana jadinya kalau berita? kalau waktu tour itu, 10 kota itu titik pertama itu ke Bandung eh! depok depok depok, terus Tangerang Bandung terus lanjut ke Jawa Timur itu Surabaya, Malang Bojonegoro Gresik sama Jokerto Terus Jawa Tengah ya Kalau waktu itu yang kejadian cuma di Semarang ya? Eh Jadarang? Oh nggak satu, Ben Maksudnya Akhirnya ini kota apa sih? Semarang nggak ya? Jadi yang Solo sama Jogja itu cancel Waktu itu Jadi cuma 10 kota Yang seru dimana kan? Masing-masing beda-beda kan Akan milih Pandung Kenapa sudah disini? Baru dateng ya mas Waduh Aretok Mas disini mas, Aret Malang Oh iya? Mungkin emang pengen Kamu kenal sama mereka apa? Mungkin lagi disana kali? Apa tour bareng mungkin kalian? Nggak, berada bohongan Cuma mungkin karena waktu itu LEN AP lagi bagus-bagus Jadi dari Malang banyak yang berangkat Akhirnya kamu nyamannya gimana? Wee Wee Kan banyak-banyak kan Waduh Nuhun kan ya Banyak yang Kumak damang Ini kan Luli 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 Rencana ada Cuma masih belum di Ya nggak kalian kepikiran Kan seorang D unos Luli 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 Menang Luli Kalau nggak pernah dateng terus ada kesempatan kesana terus mainkan musik kita terus ketemu disana sama temen-temen sana jadi seru aja dapet pengalaman baru mesti teman utama laku lakukan apa? dolen dolen sepodo mas operalis dolen ketemu mangan dole podo agak? boleh boleh ketemu arah-areh malang sing mas aku arah malang oh iya nyapai apa? nyapai apa? mas aku arah malang oh iya nyapai apa? malang sering sering kan Dazzle sendiri ada orang yang berjasa gak? selainnya kalian selainnya yang nawak-nawak kabe sih sebenernya ada salah satu orang mungkin yang kamu inget berjasa dalam? dalam Dazzle aku bilang oh iya apa lah kamu inget ini? no iya apa kamu inget ini? no sharing-sharing gak ke orang lain? sering kalau sering sering sabah kalau mungkin akan sendiri sabah ya sabah ya si kakir ya mungkin ya masama pun pernah beli masukan masukan-masukan masama kan adalah orang yang sangat dalam halnya jenis mengisi musik tanpa kalian sadari kita sudah mendatangkan masama gini udah ada? ada ada? oke kita yang kerumahnya masama akhirnya kan kalian tur nih ya kalian tur sampai akhirnya mungkin yang gak dipikirkan oleh kalian dan Dazzle alhamdulillah bisa seberjuang ini segede ini mungkin kalau menganggapan kalian gak gede tapi anggapan orang-orang yang di luar sana ketika menonton Dazzle itu adalah band gede pak walaupun umurnya masih sekian tahun lah ya karena itu terbukti ya mungkin dari sosial media mungkin dari pembelian merch dari listening di spotify dan sebagainya mungkin nantinya pak kalian bakalan bikin video klip mungkin udah ada tau tapi ya udah ada viewer kan kelihatan pak berapa yang menghargai karya kalian dan sebagainya itu menurutku sudah mungkin jalurmu jalur yang sangat tepat sekali kalian tinggal menikmati dan kalian tinggal maintenance kalian itu kayak gimana nantinya yang paling susah dalam perkara ini adalah konsistensi wah karis bawa karis bawa bawa coi aku nungur terus kalau tanggapan orang tua kalian gimana ini kan kalian ngerasa ini kalau Dazzle sekarang lagi aktif orang tamu gimana tanggapannya dari aku alhamdulillah super-super tadi oke ya jadi ayahku kadang malah nonton ayahmu juga pakai baju yang gitu enggak? enggak pakai bapak-bapak kok topi ya safari ya? safari yang coklat itu oh bapakmu RT? oh gitu bukan oh biasa jadi pernah nonton sih jadi yang dimana? yang pertama kali nonton itu di launchingnya Extreme DK oke oke jadi waktu itu gak kasih tau aku mainnya dinawiki dari Sriwijaya misal nonton tuh wawah udah nonton meloknya tuh mau sing? enggak mau nonton video ini langsung pasti tau gak di upload dimana? status WA iya waktu di gigfest itu aku mau nonton di gigfest mana? iya jadi pas Hati berangkat aku pamit aku main di gigfest ya kok jam sekian terus tiba-tiba dia ngomong kok ya selesai ke hutan setelah nonton wis ya selesai mungkin aku mikirnya karena mendung hari itu hari itu mendung mungkin gak cari perangkat lalu ternyata pas aku Hati waktu Dessel mau main ngabari aku udah di gigfest ini di foto lalu ini lagi nonton terus pas pas Dessel selesai aku telpon dan dia ayah wis pulang aku mau main aku mulai tau gak ayahmu mampir kemana? kebudnya rally zom iya pas iya enggak ya kamu bikin safari sih titan seharusnya sih super-super tayi sih super-super tayi ya ayahmu sendiri suka musik terus gitu mungkin apa karena menghargai kamu sebagai anaknya? dia dari dulu seneng musik sih sebenernya oke pengamat lah ya pengamat musik ya sempet punya studio juga sudah di latihan habis sekarang ya masih suka elektronan itu lah oh iya? bisa ditanggap? bisa ibar langsung kontek aku nanggapnya ya gua yang dimaino stress-stresan pak ya gapapa gua yang nge-rapi lah ya bengok iya ini lagunya apa ya emang kan pasu gitu kalau tanggapan orang tua mungkin awal gak setuju gak setuju iya jelas ditarik soalnya pertama aku dulu itu waktu tour 10 kota kemarin tuh aku gak ngomong lik tour ben-benan kenapa? takut lah iya takut kenapa? soalnya kan masih kuliah akhirnya bisa menemukan anaknya dolin namanya koncoku nginep 10 jino bener ulang mas bener apalagi kok terus aneh nanggih terus sekolanya ibu akhirnya mengebu-ngebu kemarin sempet anak-anak di upload di media itu di cari aku mas kok ini nanti aja kemana aja kamu ini si mau ngapain itu 2021 awal waktu tour itu kemana aja kamu ini di WA iya iya disuruh pulang aku posisimu dimana? baru pulang dari Semarang berarti masih di jalan iya udah dirumahnya hab tapi gak mulai loh mas gak langsung mulai oke siap terus yowis di upload merah jadi jadi kan anak-anak gak percaya ini aku konpulin dia saya buktiin nih di capture jadi di foto di upload di twitter banyol terus sampe sekarang masih gak diperbolein boleh soalnya takutnya ketika kamu podcast disini kamu bilang nginep nih mas boncel aku harus dikaulein ke ibuku kalau gak salah soalnya aku pernah kejadian temenku sahabatku SMP temenku sahabatku SMP dia itu rumah aku ini ya aku juga jujukannya om aku juga jujukannya yang ada SMP ada konyokku jenengnya jenengnya Firdan pas zaman pas zaman-zaman pas pacaran pamitnya aku yang ngomong eki yang ngomong aku tapi akhirnya ada pacaran tapi konfirmasi sih aku aku pampir sama orang tuaku di rumahmu tapi misalnya ibuku ngomong aku ngomong aku tapi aku ngerti ada pacaran oke aman ada di situ yang ada konyokku jenengnya Tejo padahal ngomong ini rada menggelam di rumah tua pamit aku turu ngomong eki soalnya eki ulang tahun iya kan ibu ini ngomong aku si Tejo ini orang kondok aku lemburi ke paten untuk yang meninggal aku kemari ngomong duit kan ngomong digolehkan ibu-ibu siapa kan berarti aku gak ngerti kan mulai aku tiba ibu itu Tejo ibu itu Tejo kalau jenengnya Tejo kenapa ibu aku ngomong rio nang dile jelani Tejo itu rio lho buatnya ngertes dia duduknya smsnya hari ini pamitnya omamu turun ini mergawakmu ulang tahun ulang tahun tiba ini hari ini nginep di kampus di UMKM lho lho di mergawakmu pasti disini akhirnya aku yang dikorbannya gak lana gak waduh aku kena terus awamu sih ngono gak cukup kenapa aku awamu gitu padahal kan mbakmu itu pen-penan aku dulu si diem-diem nampak aku pen-penan awamu akhirnya kayak gak bisa aku terus akhirnya tipis-tipis di kota di tempat tukernya 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 semisal nih tukernya ini Bandung tukernya apa gak tukernya berapa kali kamu ngasih oleh orang rumah baru kemarin ke Bali Balido iya waktu itu ada apa leak waktu itu ada apa apa pay susu pay susu itu aku nge sanang yang bedo kan adai adai bisa dikira krisna krisna bener deh akhirnya orang rumah seneng lah ya buat beli gak satu main dua kira-kira kira-kira sampe kapan kalian akan ban-banan ini kan lagi lagi semangat semangatnya tuh ya lagi semangat semangatnya kira-kira sampe kapan kira-kira mas pengennya ya pengennya ya aku nge sampe kanoe umur kira-kira vokalis favoritmu siapa kan? vokalis? iya indonesia terserah indonesia luar mungkin vokalisnya main force band hardcore New York luar aku gak ngerti still broken band malang wah iku are-are deh selain itu salto mas li main waduh orang mana pak dulu tuh vokalisnya karat sebelumnya si Pais mas Ferry mas Ferry ngerti gak aksi panggungnya apa? ngerti mesti gedein pak serius jadi Miki mesti di tang 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 ini mesti berdarah mesti berdarah mesti berdarah mesti berdarah pas aku ngerti Miki Fais minta kemana ngerti pak udah berdarah aja Miki gocer mas Ferry mesti ngerti aduh kira-kira sih ketau mas aman gak apa-apa mas aku ngerti ternyata ternyata si panggungnya kayak gitu kalo kalian ngeliat agan sendiri mungkin temen-temen yang kejisi ngeliat agan sendiri kiri dia tuh kalo dati sepanggung itu kaku kaku ngalor ngidul kanan kanan kiri kanan 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 jadi gak apa-apa namanya gak sih diem kayak apa-apa tapi menurutku itu salah satu mungkin ciri khas dari Dazzle adalah mungkin yang dibawa si agan sendiri enerjiknya brandnya si mungkin gitaris dan sebagainya gak enerjik tapi dapet vokalis agan ini mungkin enerjik cok gede udah semuli terus kira-kira ini ngerasa gak kalian itu ataupun Dazzle sendiri itu sedang jadi pusat perhatian untuk saat ini mungkin yang ngerasa sih terus itu momen apa yang nanti bakalan kamu manfaatkan dengan keree riaan ini hahaha ya kak mas kak biasa-biasahi lah hahah kak mani aneh aneh hahaha terus pokok bikin musik kayak yang utama oke bikin karya terus ben karya terus kalau agan sendiri bukti ini omong itu omong itu omong ini satu omong itu kan benbenan ya amin waduh omong amin omong amin omong waduh omong liatnya gak apa pak ayo hp mas hahaha 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 apa hpmu gede engga aku narsis soalnya mas weee le nandi nandi terus hpmu kenapa sekarang kurang enak kayak narsis gede 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 bisa hari gak bersyukur ya ntar kan mas patra ini mas jadi itu kalo nangis apa yang turun lu sering patra gua mati gak ngapain pacar ku hahaha hahaha gede 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 power bank baru kemarin sampe anak-anak itu pengen yobel itu power banknya iya power bank gua gede mas hahaha sumpah boloi berapa ma 20 ribu gak ngerti ya pokok is pokok awet gede mobil gede mobil sama mobil kanteng te sama mobil paling isi pitu kotigilir kanteng te wih wih le ucupnya kan cg tau gede gitu bisa hahaha kusak aneknya pacarmu kan seramaya wih semoga menikah yon sampe ngerti dia si anak pakemu hahaha sebenernya mbak-mbak bu hahaha hahaha bilang kaya ya Allah sebenernya mbak bulan, sebenernya mbak nana hahaha hahaha kira-kira kalian ingin featuring atau followers sama siapa? apa ya? mana lah manut aku manut, kan pingin ambil sopo aduh malam suntu, ambil semalam suntu kan ayo gak duitan sama si nyanyi ya? sama si nyanyi iyo wakuku pede pak cuma fales sih loh jalan hahaha gak apa yang penting pede kakakku malah repot kakakku produser musik jenengnya kuiro BK oh apa sih gua? iya kan ini kak BK ini apa? Barger Kill waaaaaaah dia tutun, siapa mau kalau berhasil sama siapa? apa ya? bingung ya ini paling sampai gak atau-saham sampai Metallica wuh, sampe amin 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 sepaling masuk akal kan nih gua masuk akal itu masuk akal kadang ya masuk angin bisa iya iya agan coba? aku pingin pingin yang beda genre hmm siapa tuh? tip x tip x tip x drag tip x yang yang namanya wuh siapa tau bisa siapa tau kita namanya kan cross cross market seperti musik kalian cross apa namanya? cross over cross market kan siapa tau bisa kalian masih dengerin musik pop apa gak? lagu sih denger denger apa musik pop favoritmu? akhir-akhir ini akhir-akhir ini aku seneng ngurungokno Uslu Ibrahim oh si Uslu di Jawa Tengah itu uslu uslu gak nuntut gak nuntut yang lagu yang apa? apa sih winchirnya? all my friends are falling in love iya apa itu? all my friends gak nama salah ikulah besok kok gimana gitar santai agen lagu musik pop apa? paling seneng gergeng oh Jogja gergeng oke bi padubi oke pernah satu panggung sama gergeng? pernah pernah di Jakarta Jakarta akhir tahun kemarin abis ini festival lain main gak? gak tau ya udah ada yang ngaparin belum ya karena menurutku kalian potensi pak potensi siapa tau ketika mungkin kalau ada album ataupun IP kalian mungkin saya bisa boleh nanti kasihkan ke temen-temen yang ada disana siapa tau bisa pengerti bisa tingginya mungkin terakhir pertanyaan terakhir buat agen sama El atau mungkin mewakili Dazzle habiku ya apa hari no hab gede oke apa ini nyenggolan ya seorang di sepur mas seorang yang gede tasnya gede kacau hap hap peruak nyampluk uang sindung lu 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 supa gede mas selamat turiku mas jadi pasti lu nunggu depan pasti lu nunggu depan kacau terus kalo si karis yang mana menurutmu karis diem diem kacau goyo melok santuy santuy koncengnya belum sempur melok iya mandut artian 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 ini waduh kok celuk kok celuk enak kayak di lama kacau coba kayak gini yuk di lama iya mungkin kan dia artiannya yang jenis singur diku ya lah harapan dari dayel sendiri selain kamu ngerasa nih konjong2 gimana semoga sehat selalu amin terus rencana kan mau bikin album semoga lancar amin rencana tengah tahun rilis single semoga lancar amin terus pokok berdoa hal-hal baik lah amin buat kedepannya amin semoga awet pacarmu amin dah selesel formasi secara formasi ngga iya bang iya samalah pacar tulisan masih pacarmu formasi apa ini amin ayo 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 jelas apa nih harapanmu buat buat dayel buat ini yuk benbelan ini lancar terus amin formasi ini awet amin tetep mas el aku ardhianos karis semisal dayel hap gak bersebut semisal dayel dayel kan karena kamu yang akhir masuk siapa berarti yang apa karis semisal ini kan agar juga masuk di keempat nih formasi keempat semisal nanti dayel ganti kira-kira siapa yang cocokkan wali ya jangan lah jangan sampai ya semoga keawetan 5 orang ini semisal nambah-nambah instrumen mungkin di keyboard mungkin ya atau mungkin waktu di recordnya atau mungkin waktu cocok gak sih tres di keyboard music masuk akal lah masuk akal ya siapa tau mungkin nantinya semisal musiknya tambah rame dan sebagainya mungkin buat temen-temen yang ingin mendengarkan lagu dari daisel bisa dimana spotify bilang ke situ stovins 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 Reproduksi Prediksi Prediksi bola Jadi bola Tapi Fans bola Main aman jaman Terima kasih buat El Terima kasih buat Akan Salam ke temen-temen yang lainnya Jadi buat temen-temen Kalau kalian ingin Mas undang ini Kalian bisa ditulis di kolom komentar Di Youtube Channel dari RealismX7 ini Ataupun kalian bisa nge-DM Akun Instagram kita Ataupun kalian bisa langsung aja ke storenya Entah itu di Pasuruan, Jember, Malang Atau di Gedirni Mbak coba Mbak Realtalk diundang ini Mas coba Mbak Realtalk diundang ini Siapa tahu nantinya apa yang kalian inginkan Kita wujudkan di Realtalk di episode yang akan datang Yaudah Terima kasih buat Terima kasih buat Akan sukses selalu Jadi mungkin buat temen-temen Sampai jumpa di next episode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh